Halo semuanya, hilirisasi mineral menjadi hot topic nih belakangan ini, terutama di akhir pemerintahan Jokowi dengan banyaknya insentif dan juga peraturan yang diterbitkan untuk mengakselerasi industri hilir. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam nih seputar topik ini. Kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu partner of ABNR, ada Bang Hadi, dan juga dua associate di ABNR, yaitu Bang Gombang dan juga Bang Irsan. Nah, mungkin sebelum kita mulai, untuk berdiskusi di topik kali ini, boleh perkenalan dulu kali ya, mulai dari Bang Hadi, silahkan Bang. Ya, terima kasih Reza, perkenalkan. Nama saya Mahat Mahadi, atau yang dikenal dengan nama panggilan Hadi. Saya partner di ABNR, saya bekerja di ABNR sudah lama sekali mungkin dari lulus kuliah, saya sudah bekerja di ABNR sampai sekarang. Dan selama di ABNR, saya involve di matter-matter yang terkait dengan energy and mineral resources, dan juga khususnya terkait dengan kegiatan pertambangan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mohamad Irsan, biasa dipanggil Irsan. Saya adalah salah satu associate di ABNR. Main area of practice saya adalah project finance dan energy and mineral resources. Hai, gue Gombang, gue senior associate di ABNR, baru join ABNR sekitar 2 tahun yang lalu. Di ABNR, gue mengerjakan beberapa meter terkait dengan energy, mining, real estate, dan construction. Oke, teman-teman, kita kedatangan narasumber yang tepat banget nih untuk ditanya. Gimana sih, lately, perkembangan daripada trend investasi ini di Indonesia? Oke, mungkin gue coba jawab ya, Bang Sen. Silahkan. Mungkin kalau kita berbicara trend, mungkin gue bisa bilang bahwa kalau kita flashback sekitar 10-15 tahun yang lalu, corporate lawyer itu untuk di bidang mining ya, pertambangan, banyaknya mengerjakan transaksi-transaksi atau pekerjaan-pekerjaan terkait dengan sektor hulu dari pertambangan itu. Jadi perusahaan yang melakukan pertambangan itu sendiri, kita sebut itu sektor hulu gitu ya. Tapi sekarang, belakangan, beberapa tahun terakhir, hal itu jadi sedikit bergeser. Tapi mungkin bukan bergeser, maksudnya ada perluasan gitu ya. Sekarang, corporate lawyer tidak lagi hanya sering mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau transaksi terkait dengan sektor hulu pertambangan itu, tapi juga makin sering untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan sektor hilir atau downstream dari kegiatan pertambangan tersebut. Nah, hal ini juga sebenarnya tidak terlepas dari program pemerintah atau keinginan pemerintah untuk menggalakkan hilirisasi mineral atau hilirisasi pertambangan di Indonesia, di mana pemerintah menginginkan komoditas hasil pertambangan itu tidak lagi diekspor secara mentah ke luar negeri, tapi diolah dulu di Indonesia untuk ada nilai tambahnya, kemudian diekspor baru, diekspor ke luar negeri. Sehingga dari keinginan atau upaya pemerintah seperti itu, semakin banyak akhirnya investor-investor yang masuk untuk berinvestasi di bidang hilir ya, di kegiatan pengolahan pemurnian, bahkan sampai kegiatan usaha atau produksi atau industri yang menghasilkan produk jadi dari pertambangan itu. Kira-kira kalau menurut gue sih begitu, kalau Bang Hadi mungkin ada experience yang mau di-share? Iya betul, jadi apabila kita amati sebenarnya untuk investasi di sektor hilir itu trendnya itu tidak instan seperti yang kita sudah rasakan sekarang ini. Jadi kalau misalkan kita lihat 10 tahun atau 1 dekade kebelakang, itu investasi di sektor pertambangan itu didominasi oleh upstream, terutama migas dan batubara. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pertambangan bahwa 5 tahun sejak terbitnya Undang-Undang Pertambangan, perusahaan yang melakukan pertambangan itu termasuk khususnya mineral, itu diwajibkan untuk melakukan pengolahan pemurnian di dalam negeri. Karena itu pemerintah menetapkan larangan ekspor di bijih mineral itu di tahun 2024. Kalau misalkan pada saat itu investasi sendiri di bidang pengolahan di sektor hilir itu masih sangat terbatas. Jadi belum banyak perusahaan yang bisa keep up dengan requirement tersebut, terutama dengan dana dan juga demand untuk produk mineral, turunan mineral itu belum sebesar sekarang. Namun seiring dengan ditetapkannya oleh larangan ekspor bijih di tahun 2024 sampai sekarang, kita melihat dampaknya sudah sangat signifikan. Dalam artian perusahaan sudah mengalokasikan dan juga tidak hanya perusahaan dengan investor-investor baik dalam dan di luar negeri sudah mengalokasikan dananya untuk investasi di sektor-sektor mineral yang bisa kita bilang cukup dominan saat ini, yaitu bauksit dan juga nikel. Nikel sedikit berbeda dengan industri lain karena juga terkait dengan tren perubahan iklim yang ada saat ini, yaitu untuk kebetulan dari Indonesia transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa untuk nikel sendiri itu sudah ada banyak investasi, tetapi tidak instan karena sudah melalui beberapa periode. Kalau misalkan pada saat ditetapkannya larangan ekspor tersebut, itu bisa kita lihat bahwa banyak perusahaan itu belum bisa menuhi kewajibannya, sehingga mereka dalam periode tertentu itu tetap melakukan ekspor, tapi sesuai dengan peraturan pemerintah pada saat itu yang mengizinkan ekspor dengan jumlah terbatas, dengan memberikan biaya keluar kepada negara. Dari saat itu sampai sekarang, pemerintah itu mencoba untuk mengakomodir juga tidak hanya menetapkan kebijakan, tapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan dari kesiapan, maksud saya kesiapan dari industri yang ada saat ini, dengan tetap menargetkan bahwa kualian mineral harus dilakukan di dalam negeri. Thank you Bang Hadi dan juga Bang Gombang untuk insight-nya. Sebenarnya kalau kita ngomongin topok ini, banyak banget istilah-istilah yang akan dikeluarkan seperti misalkan, hilirisasi mineral atau hilirisasi pertambangan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan istilah itu? Ya, betul suatu istilah yang sering banget kita dengar belakangannya, hilirisasi pertambangan atau hilirisasi mineral. Kalau gue pikir, in brief, hilirisasi mineral atau hilirisasi pertambangan itu adalah suatu upaya atau strategi dari pemerintah untuk meningkatkan, untuk menggalakkan kegiatan yang memberikan nilai tambah terhadap komoditas hasil pertambangan. Jadi, kalau dulu, beberapa tahun yang lalu kita mungkin sering melihat juga di berita gitu ya, hasil tambang Indonesia di ekspor ke luar negeri dalam bentuk benar-benar bentah, bahkan pernah muncul berita dengan tanah-tanahnya sekalian dikapalin dan ternyata ditemukan di suatu negara gitu ya. Untuk saat ini pemerintah menginginkan agar komoditas hasil pertambangan itu diolah, dimurnikan, atau diproses dulu di Indonesia baru kemudian di ekspor ke luar negeri. Jadi, pemerintah ingin agar lebih banyak investor yang berinvestasi di fasilitas-fasilitas pengolahan, pemurnian, dan produksi terkait dengan hasil pertambangan ini, sehingga memberikan nilai tambah terhadap komoditas hasil pertambangan tersebut, dan juga memberikan lampangan kerja intinya bagi masyarakat kita juga ya orang Indonesia, dan pastinya ada banyak lagi hal-hal positif yang timbul dari situ. Jadi, gue pikir mungkin itu in short ini ya, mengenai hililisasi pertambangan itu apa sih gitu. Kalau kita ngomongin contohnya mungkin salah satunya adalah kalau komoditasnya nikel, pemerintah ingin di Indonesia itu ada fasilitas yang bisa menghasilkan, mengolah atau menghasilkan nikel itu kemudian menjadi feronikel misalnya itu. Atau NPI, atau nikel made, atau misalnya kalau komoditas itu adalah bauksid, jadi pemerintah tidak ingin biji atau or bauksidnya saja yang di ekspor ke luar negeri, tapi pemerintah menginginkan agar ada investor, lebih banyak investor yang berinvestasi di fasilitas yang bisa menghasilkan alumina misalnya. Gue pikir itu ya, untuk perkenalan apa sih yang dimaksud dengan hililisasi pertambangan ini. Tapi mungkin Bang Adi ada yang mau ditambahkan kali ya? Iya betul sekali Gombang dan Reza, jadi hililisasi mineral itu penting, terutama untuk pendapatan negara di Indonesia. Coba bayangkan, seperti yang tadi Gombang bilang, bahwa perusahaan tambang pada prakteknya 10 tahun kebelakang itu, dia menambang, terus kemudian hasil tambangnya dimasukin ke kapal, terus kemudian kapalnya pergi ke daerah, ke negara tujuan gitu. Di situ pemerintah hanya mendapatkan royalti saja, dibandingkan dengan apabila perusahaan tambang tersebut menjual hasil tambangnya, bisa katakanlah biji nikel gitu, dijual ke pabrik, contohnya RKF atau H-PAL. Dari situ, perusahaan tersebut, pabrik tersebut akan mengolah biji nikel tersebut menjadi produk turunan, yang mana produk turunannya itu akan berguna juga bagi industri-industri yang dibangun juga di Indonesia. Maka bisa dibayangkan beberapa besar pendapatan yang bisa didapatkan dari pemerintah dibandingkan dengan perusahaan itu hanya langsung ekspor biji tambangnya dan kemudian dijual ke luar negeri. Di situ, pemerintah bisa mendapatkan keuntungan dari pajak, dari perusahaan-perusahaan industri tersebut, dan juga berapa besar penyerapan tenaga kerja yang bisa didapatkan di Indonesia, dan kemudian juga lingkungan sekitar itu pada itu akan juga mendapatkan keuntungan dengan adanya kegiatan operasi di daerah tersebut. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia itu banyak daerah-daerah yang yang jadi kota industri karena kegiatan pertambangan tersebut, dan itu juga membantu meningkatkan perekonomian daerah juga gitu. Jadi manfaatnya itu sangat besar, paling nggak bisa kita lihat langsung di lapangan, di daerah-daerah yang tertentu seperti Morawali, mungkin tidak banyak yang tahu Morawali 10 tahun atau 20 tahun lalu seperti apa. Coba sekarang ke Morawali itu sudah jauh kondisinya dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu. Dan juga dari aspek lingkungan hidup juga, kalau misalkan tadi Gombang sampaikan bahwa menjual tanah-tanahnya itu itu sudah tentu akan merusak kondisi lingkungan yang ada gitu. Sebagai contoh gue pernah ke Maluku, disitu gue lihat bahwa banyak sekali tambang-tambang, terutama tambang nikel yang mungkin bisa dibilang sebagian liar ya. Disitu mereka mengeruk tanahnya, terutama di pinggir-pinggir pantai, sehingga jadi terlihat bahwa bibir pantai itu jadi bisa dikatakan hilang mungkin ada 10 atau 20 meter gitu. Itu karena hal tersebut gitu. Karena zaman dulu, karena beberapa tahun yang lalu tidak ada kewajiban, bukan kewajiban untuk mewalah di dalam milik itu, belum dipush oleh pemerintah. Ya, mungkin Irsan bisa bantu elaborate lebih jauh lagi San, kira-kira kasih gambaran seperti apa sih kegiatan di downstream mineral atau hilirisasi mineral ini San, mungkin spesifik terkait dengan nikel gitu. Thank you Bang Gombang, mungkin kata besarnya itu adalah, yang telah jelaskan oleh Bang Gombang dan Mahadi ya, adalah ekosistem gitu ya. Kalau teman-teman mungkin sering baca berita gitu, sering kita lihat salah satu contohnya di industri EV battery gitu, pemerintah ingin menciptakan ekosistem EV battery di Indonesia gitu. Ekosistem EV battery contohnya itu dimulai dari sektor mining, sektor smelting and refining gitu ya, hingga ke battery manufacturing, battery sell, hingga battery recycling seperti itu. Apabila ekosistem ini sudah tercipta di Indonesia, maka tidak dapat di bukiri bahwa Indonesia bisa menyerap keuntungan yang setinggi-tingginya dari produk nikel ini gitu. Seperti yang Bang Gombang singgung tadi, pengolahan nikel itu menghasilkan veronikel, NPI atau nikel pick iron dan nikel matte gitu ya. Saya ingin menjelaskan secara ringkas saja gitu, metode pengolahan nikel tersebut, yang mana nanti kita dapat melihat bagaimana sih nikel itu bisa meningkat nilai tambahnya gitu. Bang Ari sempat menyinggung archive dan H-PAL, itu merupakan dua metode pengolahan nikel gitu. Pertama, apa sih itu archive? Dari namanya itu merupakan rotary electric furnace gitu ya, yang mana furnace dia tungku, menggunakan bahan bakar batu bara, yang diolah itu adalah biji nikel dari zona saprolit gitu, yang kaya akan besi, nanti produknya itu adalah NPI seperti itu, yang memberi kadar sekitar 10% gitu. Kemudian metode kedua yaitu H-PAL gitu ya, itu bisa menghasilkan kadar nikel yang lebih tinggi lagi gitu. Berbeda dengan archive, dia menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan gitu ya, kalau dari singkatannya itu high pressure acid leach, pakai teknologi hidrometallurgy, dia menggunakan biji nikel dari zona limonit gitu, yang kaya akan Cobalt, nantinya itu akan diubah menjadi MHP, bukan NPI gitu ya. Cobalt itu sendiri itu merupakan bahan dasar dari baterai gitu. Bayangkan tadi yang seperti Bang Adi dan Bang Ngobong bilang, kalau ekosistem tercipta, nggak stop di NPI sama MHP aja gitu. Kita bisa mengolah bahan tersebut instead of the export gitu ya, di dalam negeri gitu. Semakin banyak battery manufacturing ada, battery cell yang ada, nantinya kalau kita bisa menjual produk akhir EV battery, itu akan nilainya tentunya akan jual lebih besar ketimbang kita cuma jual ore doang, atau cuma jual NPI, atau MHP aja, karena itu memang sangat penting ada ekosistem ini seperti itu. Ya, jadi Reza, dari apa yang tadi Bang Adi dan Hirsah jelaskan, bisa kita bayangkan gitu, dari suatu komoditas nikel saja, ada berapa banyak lapangan kerja yang dibuka, ada berapa banyak kemudian investasi yang masuk, dan uang yang berputar gitu ya. Dari suatu komoditas saja kita bisa, ada suatu rantai produksi dalam proses industri itu yang bisa dihasilkan dari suatu komoditas nikel saja gitu. Mulai dari tambangnya, kemudian pengolahan seperti yang tadi Bang, Irsan dan Bang Adi cerita, sampai kemudian menjadi produk jadi. Dan perlu diingat juga, bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan ini itu dilakukan di suatu, di kawasan industri gitu ya. Jadi ada investasi lain tuh, bukan cuma proses industri ini saja, tapi ada investasi lain di bidang kawasan industri. Terus kemudian yang namanya kawasan industri, mereka butuh listrik, ada investasi lagi, pembentuk pembangkit listrik kan di situ. Jadi kita bisa bayangkan, berapa banyak hasil positif, yang dihasilkan untuk negara kita dengan, sebagai akibat dari hilirisasi mineral ini. Oke, tadi kan sudah dipaparin ya, mengenai latar belakang dari topik ini. Cuman mungkin sekarang kita perlu bahas juga nih, kira-kira ada update atau isu terbaru nggak sih Bang, untuk usaha pertambangan yang sendirin, khususnya di downstream ini gitu. Oke, kalau update mungkin salah satu yang penting adalah, ada PP baru, jadi PP nomor 25 tahun 2004, yang mana PP ini mengubah ketentuan di dalam PP 96 tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Ada beberapa ketentuan dari peraturan pemerintah yang lama, yang diubah oleh PP yang baru ini, tapi salah satu yang penting mungkin yang bisa gue cerita adalah, PP yang baru ini menetapkan kriteria yang baru, untuk menentukan apakah suatu kegiatan pertambangan itu, dianggap sebagai kegiatan pertambangan yang terintegrasi, dengan fasilitas pengolahan pemurnian atau bukan. Nah, dan kenapa ini penting, jadi mungkin gue bisa cerita dulu backgroundnya. Dulu, pada masa ketentuan peraturan pemerintah yang lama, suatu kegiatan pertambangan operasi produksi itu, dikatakan terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian, kalau kegiatan fasilitas pengolahan dan pemurnian itu, dimiliki atau dilakukan sendiri oleh perusahaan yang memegang IUP, atau perusahaan yang melakukan pertambangan itu. Jadi, satu company melakukan kegiatan penambangan, kemudian juga melakukan kegiatan fasilitas pengolahan pemurnian. Nah, tapi berdasarkan ketentuan PP yang baru ini sekarang, di samping seperti ketentuan yang lama yang tadi gue cerita, suatu perusahaan itu juga bisa dianggap memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai melakukan kegiatan pertambangan yang terintegrasi, kalau kegiatan pengolahan dan pemurniannya itu dilakukan oleh badan usaha lain, tapi di mana perusahaan pertambangan pemegang IUP itu memegang 30% setidaknya, di perusahaan lain itu baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan 30% itu tidak boleh terdilusi. Nah, ini tentunya suatu, gue pikir suatu good news ya buat para investor gitu. Ada beberapa ketentuan lain yang akan berkaitan dengan ketentuan yang baru saja gue sampaikan. Salah satunya adalah ini implikasinya kepada kewajiban divestasi dari perusahaan pertambangan itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa suatu perusahaan pertambangan itu kan punya kewajiban divestasi ya, jadi dia secara bertahap untuk perusahaan pertambangan PMA, secara bertahap harus melepaskan sahamnya sehingga sampai dengan suatu tahun tertentu, maksimum, paling tidak 51% sahamnya itu dimiliki oleh pemegang saham lokal ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta nasional gitu ya. Nah, untuk perusahaan yang memenuhi kriteria melakukan kegiatan pertambangan secara terintegrasi, waktu jatuh tempo untuk divestasinya ini lebih panjang daripada perusahaan yang tidak melakukan kegiatan secara terintegrasi. Jadi, anggaplah misalnya contohnya untuk yang perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan dengan tambang terbuka, kemudian secara terintegrasi, mulai pertama kali divestasinya itu adalah 15 tahun semenjak dia beroperasi produksi. Iya, jadi menambahkan gombang Reza, kenapa status terintegrasi itu penting? Karena selain terkait dengan divestasi, status terintegrasi juga berakibat pada jangka waktu dari UP-nya sendiri. Jadi, perusahaan dengan status terintegrasi itu apabila kegiatan jangka waktu UP-nya telah habis, maka berhak untuk mendapatkan perpanjangan 10 tahun dan dapat diperpanjang terus 10 tahun. Sepanjang dia untuk 10 tahun kemudian lagi, sepanjang perusahaan tersebut masih melakukan kegiatan pengolahan pemurnian atau pertambangan. Dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terintegrasi, perusahaan yang tidak terintegrasi itu sesuai dengan undang-undang pertambangan, hanya memiliki batas jangka waktu UP itu 20 plus 10-10. Sedangkan bila perusahaan itu memiliki status terintegrasi, maka jangka waktu UP-nya itu dia bisa didapatkan maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang seterusnya selama 10 tahun. Ya, hal ini sering ditanyakan juga oleh beberapa klien, terutama klien yang bermaksud untuk membangun suatu ekosistem atau kegiatan industri yang terintegrasi dengan pertambangan. Sebelum dilakukannya amendment ini, maka apabila perusahaan tambangnya sudah lewat waktu katakanlah 20 tahun atau 40 tahun dan UP-nya tidak dapat diperpanjang lagi, maka perusahaan tersebut itu wajib mengembalikan UP-nya ke negara gitu. Lalu bagaimana dengan investasi yang dia lakukan mungkin berdekatan atau di dalam wilayah tambang tersebut gitu dengan mendirikan PT Lian untuk keperluan, ada karena beberapa alasan gitu, terutama karena pada umumnya karena terkait financing. Misalkan hal demikian, maka hal ini akan mempengaruhi dari kegiatan, dari feasibility study jangka waktu produksinya perusahaan tersebut. Karena kalau dengan dibatasi 40 tahun berarti perusahaan tersebut hanya bisa berproduksi selama 40 tahun. Dengan adanya aturan baru ini, bahwa perusahaan yang, perusahaan pertambangan yang investasi di perusahaan industri dengan nilai 30% tersebut, maka itu tetap dianggap sebagai perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan terintegrasi. Kebijakan tersebut lebih memberikan kepastian kepada investor bahwa investasi yang dilakukan oleh investor dapat lebih panjang dari yang sebelumnya dibatasi hanya 40 tahun gitu. Dengan skema yaitu kegiatan fasilitas pengolahan pemurnian itu dilakukan oleh perusahaan lain gitu yang merupakan afiliasi dari investor tersebut. Kurang lebih seperti itu. Menarik juga ya tadi insight dari Bang Gombang dan juga Bang Hadi. Mungkin dari Bang Irsan ada tambahan Bang? Mungkin yang beberapa kali ditanya aja, tadi sempat disinggung pengolahan pemurahan yang integrated gitu. Mungkin dari pemurahan pemurahan yang stand alone gitu terkait perizinannya. Dulu sempat ada dualisme antara perizinan SDM dan Kementerian Perindustrian. Dimana seluruh tahun 2020 itu untuk pemurahan pemurahan seperti kita ketahui ada namanya IUP OP Pengurahan Pemurnian. Kemudian selain kita juga perlu dapetin izin usaha industri dari Kementerian Perindustrian. Tapi semenjak tahun 2020, tadi perjelas bahwa untuk yang stand alone itu cukup dapetin perizinan di bidang perindustrian aja. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari tax holiday mungkin ya. Apakah ada keringanan dari segi tax dalam investasi smelter ini? Yang sering kita jawab mungkin untuk smelter ada, tapi mungkin untuk mining belum. Karena kalau kita mengacu ke PP 78 2019, ada reduction 50-100% PPH badan untuk initial 5-20 years of operation gitu ya. Tapi untuk industri yang pioneer aja gitu. Itu apa yang involving new technology atau punya significant impact to the national economy gitu. Karena itu yang bisa dapet itu sejauh ini adalah pengolahan pemurahan aja, tapi untuk miningnya belum. Nah kalau dari peranan corporate lawyer sendiri nih Bang, di bidang downstream sendiri itu seperti apa sih? Kayak mungkin day to day worknya tuh seperti apa gitu? Kalau baru diceritakan nih kepada audiens kita. Mungkin yang bisa kita rasakan nih sebagai corporate lawyer, itu impact dari kebijakan pemerintah yang mengencourage investasi di bidang hilirisasi itu lebih ke M&A. Sektor M&A ini yang paling banyak bisa dibilang kerjaan M&A yang paling banyak meningkat di bidang pertambangan. Tapi nggak cuma pertambangan aja, karena pas kita bicara hilirisasi mineral, kita nggak bicara pertambangan aja. Tapi industri-industri yang terkait dengan pertambangan, itu juga yang menjadi, mendapatkan dampak juga dari kebijakan pemerintah tersebut. Bidang hilirisasi mineral ini ada sedikit yang lebih, yang unik. Karena kita sempat lihat di tren belakangan ini bahwa kita tahu bahwa untuk sektor hilirisasi mineral saat ini masih didominisi oleh investor China. Dan mereka mendirikan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang saat ini masih konstruksi dan beberapa sudah mulai produksi. Dan pada saat mulai produksi itu, ketika mereka sudah tahu kapasitas produksinya berapa dan lain-lain, mereka menjual sebagian sahamnya kepada investor-investor lain yang merupakan produk dari hasil jadi dari pabrik tersebut. Di situ mereka menjadi, mereka menjual katakanlah 10% dan itu menjadi syarat bahwa apabila pembeli itu dari negara lain itu, dari negara mungkin selain China atau dari China juga, itu membeli 10%, maka pembeli tersebut juga berhak untuk mendapatkan hasil produksi dari pabrik tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya. Mungkin selain M&A ada juga dari financing mungkin ya bang ya, salah satu contohnya ada financing smelter H-PAL gitu, yang seperti kita ketahui membutuhkan biaya yang cukup besar terutama pada fase konstruksi gitu, sehingga ada banyak meter financing ke smelter H-PAL tersebut, seperti itu sih kalau dari gue. Ya, selain itu juga untuk terkait dengan respek financing, selain mendapatkan pinjaman dari mungkin bank dalam atau luar negeri, banyak juga perusahaan pertambangan juga yang mencari pendanaannya itu melalui pasar modal gitu. Dan ini bisa kita lihat dari tren IPO perusahaan nikel atau perusahaan tembaga atau emas di Bursa Efek Indonesia, dalam setahun atau dua tahun belakangan ini kita bisa ada beberapa perusahaan yang mencatatkan sahamnya di sana. Nah, dan memang untuk mungkin agak sedikit untuk industri pertambangan ini, terutama untuk sektor pengolahan itu memang membutuhkan dana yang besar, karena itu umum mereka untuk mendapatkan dananya itu melalui pinjaman bank dan IPO. Karena untuk bisa menghasilkan produk yang kompetitif dengan harga yang relatif murah, maka kapasitas pabriknya harus besar. Dan kapasitas besar tentunya merupakan, tentunya membutuhkan dana yang lebih besar. Dan kapasitas besar juga harus juga didukung dengan infrastruktur yang kapasitasnya juga besar. Seperti misalkan kita bicara RKF, untuk RKF sendiri itu akan membutuhkan tenaga listrik yang bisa kita bilang cukup besar untuk pabrik-pabrik RKF. Dan di samping yang tadi Bang Hadi dan Risan cerita, mungkin yang bisa gue tambahkan adalah di bidang konstruksi, kita bantu klien terkait dengan downstream mineral ini ya, kita bantu klien kita untuk membuat perjanjian IPC atau kontrak IPC untuk pembangunan nikel smelter-nya. Di samping itu juga kita bantu klien untuk membuat perjanjian off-take atau perjanjian jual-beli untuk komoditas yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan ini sendiri. Itu mungkin yang tambah dari gue. Thank you Bang untuk insight-nya. Untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa sih yang perlu kita antisipasi di bidang investasi hilir mineral nih di Indonesia? Karena kan ini terus meningkat gitu Bang. Saat ini kan tadi seperti disampaikan bahwa industri hilir ini masih developing. Kita lihat masih banyak pabrik-pabrik yang masih dibangun dan banyak baru sebagian yang beroperasi. Tapi kedepannya dengan makin banyaknya demand hasil produksi dari produk pengolahan dalam negeri atau produk-produk intermediary tersebut, maka kita bisa antisipasi bahwa kedepannya akan mungkin juga akan ada diberlakukan DMO untuk atau kewajiban untuk menyuplai dalam negeri untuk produk intermediary dari hasil pertambangan. Sebelumnya DMO ini hanya dikenakan kepada produk upstream, yaitu hasil biji atau batubara, biji mineral atau batubara. Itu bisa kita lihat mungkin ini masih butuh berapa tahun ke depan dan itu juga masih akan tergantung dari kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu. Apakah apa yang diimpikan atau yang diharapkan dari pembuat peraturan agar industri Indonesia itu bisa maju di 10 tahun atau 20 tahun lagi atau Indonesia emas ya di 2045 ya. Ya mungkin saja dengan begitu bahwa dengan Indonesia itu dia akan dimungkinkan bahwa akan diberlakukan kewajiban untuk menyuplai produk-produk hasil intermediary itu ke dalam negeri gitu agar industri dalam negeri itu bisa lebih bersaing dengan industri di luar negeri. Selain itu juga yang perlu jadi perhatian juga di Indonesia saat ini untuk pabrik-pabrik pengolahan biji nikel atau bauksit itu suplai tenaga listrik itu kan masih dominasinya dari batubara ya atau fosil fuel. Yang mana ini juga berdampak pada rencana Indonesia terkait transisi energi untuk mengurangi ketergantungan kepada fosil fuel. Jadi bisa dibilang bahwa mungkin kalau misalkan memang tujuannya itu untuk mengurangi emisi itu dengan memajukan industri EV, maka bisa dibilang maka hasilnya akan tidak tercapai apabila untuk memanjukan produksi EV, Indonesia harus meningkatkan emisinya gitu. Karena itu juga Indonesia perlu juga meningkatkan investasi di bidang renewables. Jadi untuk produk industri-industri tersebut yang padat energi itu mendapatkan listriknya dari renewable. Dan ini juga ada tantangan tersendiri karena renewables sendiri itu tidak hanya banyak faktor yang mengaruhi gitu. Karena mungkin ada kelemahan dari renewables bahwa ya tiap lokasi itu, itu tidak semua lokasi itu mendukung untuk dibangun elektrisitas dari renewables. Dan itu juga menjadi satu pertimbangan. Ini penting karena kalau misalkan kita lihat supaya produk-produk Indonesia itu bisa bersaing di market luar negeri, market luar negeri itu sangat ketat dalam melihat komplis ESG dari produk tersebut gitu. Apabila produknya itu tersebut tidak komplis sama standar lingkungan hidup yang mereka tetapkan, maka produk tersebut akan tidak bisa bersaing atau diban di market-market tertentu seperti market Eropa dan market Amerika. Karena itu ke depannya ini perlu juga menjadi perhatian bahwa untuk memajukan industri-industri EV atau industri yang dimaksudkan untuk mendukung transisi energi, maka investasi di bidang renewables juga diperlukan terkait dengan sumber energi untuk mendukung kerancaran dari industri tersebut. Terima kasih banyak Bang Hadi, Bang Irsan, dan juga Bang Gombang atas insight-nya yang telah diberikan kepada audiens kita. Dan mungkin banyak dari audiens kita yang kepikiran untuk terjun ke bisnis pertambangan ataupun renewables. Semoga diskusi tadi gampang dicerna dan juga banyak hal yang dapat dipelajari nih untuk di-note ke depannya apabila memang ingin terjun di industri tersebut gitu. We hope to see you again next time and we hope you have a good day. Thank you! selamat menikmati